kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta di video kali ini disini saya akan jelaskan nih bagi teman-teman yang baru gabung ke channel ini ya karena kemarin ini saya bahas berbagai macam mengenai set edit nah set edit ini adalah aplikasi untuk mengubah sistem database yang ada di smartphone teman-teman itu semua HP bisa tapi kalau di iPhone saya kurang tahu nih teman-teman karena belum pernah coba ya seperti itu kemungkinan bisa juga sih kalau misalkan ada akses ke si HP nya Nah jadi disini teman-teman yang pertama itu yang perlu kita ketahui awal kita install aplikasi set edit ya Nah ini aplikasi set edit ini untuk di bagian sistem tabel itu bisa kita edit semau kita seperti itu apa yang ingin kita tambahkan seperti hanya refresh rate itu bisa tanpa harus unlock dulu di bagian sini ya di bagian set edit nya Nah tetapi ketika kita berpindah ke bagian global table sini ya Nah global table ini lebih apa ya lebih kompleks lebih lengkap seperti seperti itu teman-teman yang ada di global table ini termasuk ya tadi settingan GPU tuner kemudian juga beberapa settingan seperti driver game seperti itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya Nah ini perlu akses khusus Nah salah satunya kita harus unlock terlebih dahulu ya untuk di bagian sini nih untuk di bagian global table ini ini harus kita unlock terlebih dahulu teman-teman itu caranya dengan menggunakan LADB ataupun dengan PC ya Nah jadi ada dua alatnya itu teman-teman di sini saya memanfaatkan LADB nah ini aplikasinya ya Oke nah ini dia aplikasi LADB nah ini saya disini menggunakan version version 1.3.1 yang saya coba pakai di Poco SNFC Poco X3 Pro dan juga di Redmi Note 10s dan di Redmi Note 8 ya itu work dengan menggunakan versi LADB ini teman-teman di semua HP yang saya tadi sebutkan itu di versi MIUI nya 12.5 dan harus Android 11 seperti itu kenapa harus Android 11 nah disini saya jelaskan lagi teman-teman lebih detail Nah kita masuk ke opsi developer disini kita langsung saja masuk ke bagian opsi developer ya nasi pihak mappa saya biar cepat Nah kita langsung saja masuk di sini ada debugging USB nah tadi kenapa saya sarankan atau wajib menggunakan Android 11 karena di Android 11 itu sudah ada fitur debugging near kabel atau kalau default bahasa Inggrisnya itu wireless debugging teman-teman seperti itu nah ini ya ini di opsi pengembang ini fitur sangat mantap sekali teman-teman nah sebelumnya saya pernah coba menggunakan adb adb pasbut waktu itu di HP asus Zenfone Mark Pro M1 ketika mau unlock cam to api waktu itu di Android 9 nah karena tidak ada fitur ini coba kalau di Android 9 waktu itu ada fitur ini kita nggak perlu harus menggunakan adb yang ada di PC teman-teman itu ya Nah jadi lebih simpel sekali disini untuk di Android 11 kita bisa simulasikan adb yang ada di PC itu hanya di HP teman-teman seperti itu ya tadi dengan menggunakan LADB ini seperti itu ya jadi ada wireless debugging teman-teman nah jadi yang terpenting disini ketika teman-teman disini kok ada pertanyaan nih banyak banget pertanyaan di kolom komentar bang kenapa saya nggak bisa edit di global table gitu kan sebelumnya di sistem table itu bisa ada tulisan semacam itu nah tulisannya seperti ini teman-teman nah itu di bagian yang tengahnya nah itu ada scriptnya sudah dikasih tahu nah ya yang PM grand sampai disana ada tuh ya secure setting seperti itu nah sampai situ dan itu script itu harus diperhatikan titik koma spasinya teman-teman salah satu saja itu nggak bakalan berhasil gagal banyak sekali yang di M kemudian insta apa di telegram bertanya tentang hal itu nah disini saya jelaskan teman-teman jadi itu harus benar-benar diperhatikan seperti itu kemudian ada juga yang coba lagi berulang-ulang akhirnya benar nah berhasil berarti benar disitu ada masalah di script jadi intinya teman-teman nanti bisa lihat saja video saya ya video saya yang ini nih ya kita masuk dulu ke YouTube kemudian cari channel saya disini nah ini dia kemudian masuk ya teman-teman ke playlist sini masuk ke playlist nanti disini ada playlist unlock GPU setting game turbo nah teman-teman masuk saja nanti cari disini ada mengkoneksikan debugging nirkabel dengan LADB seperti itu teman-teman ini dasar banget ya ini dasarnya scriptnya tadi jadi seperti itu jadi kalau misalkan teman-teman atau mau yang lebih lengkapnya lagi sekalian kita aktifkan GPU settingnya bisa simak video yang ini atau video ini XNFC atau video ini yang terbaru ya ketika saya unlock di Redmi Note 10S seperti itu teman-teman yang mudah-mudahan sih ini lebih jelas ya bisa menambah juga pengetahuan teman-teman disini terkait LADB nah ini ada pertanyaan sebetulnya bang ini merusak garansi nggak atau UBL atau harus root dan sebagainya jadi LADB ini teman-teman itu tanpa harus akses root dan juga UBL nah mudah-mudahan sudah jelas disini teman-teman nah kita coba lihat disini ya disini saya masuknya ke Mi App ya biar cepat langsung ke opsi developer seperti itu nah disini ada status Mi Unlock teman-teman nah kita klik nah ini masih terkunci seperti ini ya ini kelihatan nggak bentar nah perangkat ini terkunci perangkat ini telah aman jadi ini masih dalam keadaan terkunci atau masih di lock untuk UBLnya intinya nggak harus root lah seperti itu aman teman-teman ya nah ini penting nih soalnya teman-teman banyak yang bertanya bang itu harus UBL bang itu harus root nggak dan lain sebagainya lah seperti itu nah teman-teman jadi di channel ini saya usahakan apapun tutorial yang memang berkaitan dengan sistem dan lain sebagainya konfigurasi disini saya usahakan tanpa harus UBL ataupun root jadi tanpa root di channel ini teman-teman nah kalau misalkan pingin ada tutorial yang root kemudian yang custom ROM seperti itu mungkin nanti saya akan bahas di channel lain ya seperti itu biar khusus membahas terkait hal tersebut seperti itu teman-teman oke itu yang mungkin ya disini sudah jelas terkait set edit kemudian ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman disini yang banyak sekali di kolom komentar terkait set edit nah jadi mungkin di video ini sudah terjawab ya teman-teman seperti itu jadi semoga teman-teman disini ada informasi yang bermanfaat dalam video ini dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar bisa terjawab oke itu saja mungkin teman-teman di video kali ini terima kasih sudah menyimak jangan lupa subscribe buat nanti trik-trik ataupun beberapa informasi yang menarik lainnya di channel ini oke itu saja sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh